Motor dengan desainnya yang ramping dan mesinnya yang bertenaga telah memikat para pengendara selama lebih dari satu abad. Di jantung setiap motor terdapat mesin yang bertanggung jawab untuk mengubah bahan bakar menjadi gerakan. Dan seperti jantung kita sendiri yang membutuhkan pasokan oksigen yang stabil, mesin motor memerlukan campuran bahan bakar dan udara yang tepat untuk beroperasi secara efisien. Selama beberapa dekade, karburator berfungsi sebagai penjaga gerbang campuran vital ini. Namun, seiring kemajuan teknologi, sistem baru muncul yang menjanjikan peningkatan kinerja, efisiensi, dan ramah lingkungan injeksi bahan bakar. Video ini akan membahas tentang dunia injeksi bahan bar pada motor, menjelajahi cara kerjanya, kelebihannya, dan dampaknya pada pengalaman berkendara. Injeksi bahan bakar merupakan lompatan maju yang signifikan dalam teknologi motor. Dengan mengontrol secara tepat bahan bakar yang dikirim ke mesin, sistem ini membuka dunia manfaat bagi pengendara. Mulai dari peningkatan tenaga dan akselerasi yang lebih mulus, hingga pengurangan emisi dan peningkatan penghematan bahan bakar. Memahami prinsip-prinsip dibalik injeksi bahan bakar, memberdayakan pengendara untuk menghargai kecanggihan mesin mereka, dan membuat keputusan yang tepat tentang perawatan dan peningkatan kinerja. Injeksi bahan bakar adalah sistem yang dikontrol secara elektronik yang mengirimkan bahan bakar langsung ke ruang bakar mesin. Tidak seperti karburator yang mengandalkan kevakuman mesin untuk menarik bahan bakar ke aliran udara, sistem injeksi bahan bakar menggunakan injektor untuk menyemprotkan jumlah bahan bakar yang tepat. Injektor ini dikontrol oleh komputer yang disebut unit kontrol mesin atau ACU. ACU mengumpulkan data dari berbagai sensor yang terletak di seluruh mesin, termasuk sensor posisi throttle, sensor tekanan absolute manifold, dan sensor oksigen. Dengan menggunakan data ini, ACU menghitung jumlah bahan bakar optimal yang dibutuhkan untuk pembakaran berdasarkan faktor-faktor seperti kecepatan mesin, beban, dan suhu. ACU kemudian menginstruksikan injektor untuk mengirimkan jumlah bahan bakar yang tepat pada waktu yang tepat. Sebelum munculnya injeksi bahan bakar, karburator berkuasa di dunia pengiriman bahan bakar motor. Perangkat mekanis ini mencampur bahan bakar dan udara berdasarkan prinsip dinamika fluida. Saat udara mengalir melalui karburator, udara melewati venturi, bagian yang menyempit yang menciptakan area bertekanan rendah. Tekanan rendah ini menarik bahan bakar dari mangkuk pelampung melalui jet dan masuk ke aliran udara. Meskipun karburator bisa sederhana dan efektif, namun kurang presisi dibandingkan sistem injeksi bahan bakar. Faktor-faktor seperti tinggian suhu dan keausan mesin dapat memengaruhi campuran bahan bakar udara yang menyebabkan variasi dalam kinerja dan efisiensi. Bagian 4, Efisiensi dan Emisi, Keunggulan Jelas Salah satu keunggulan paling signifikan dari injeksi bahan bakar adalah dampak positifnya pada efisiensi bahan bakar dan emisi. Dengan mengontrol secara tepat campuran bahan bakar udara, injeksi bahan bakar memastikan bahwa mesin selalu menerima jumlah bahan bakar yang optimal untuk pembakaran. Kontrol yang presisi ini meminimalkan pemborosan bahan bakar yang mengarah pada peningkatan penghematan bahan bakar dibandingkan dengan motor yang dilengkapi karburator. Selain itu, sistem injeksi bahan bakar memainkan peran penting dalam mengurangi emisi berbahaya. Pengukuran bahan bakar yang tepat dan proses pembakaran yang dioptimalkan menghasilkan tingkat hidrokarbon, karbon monoksida, dan nitrogen oksida yang lebih rendah yang dilepaskan ke atmosfer. Bagian 5, Performa dan Kendaraan Melepaskan Potensi Selain efisiensi dan emisi, injeksi bahan bakar secara signifikan meningkatkan performa dan pengendalian motor. Pengiriman bahan baku yang tepat dan pembakaran yang dioptimalkan menghasilkan respons throttle yang lebih baik, akselerasi yang lebih mulus, dan output tenaga yang meningkat. Pengendara merasakan respons mesin yang lebih tajam dan pengalaman berkendara yang lebih mengembirakan. Selain itu, injeksi bahan bakar menghilangkan banyak masalah start dingin yang terkait dengan karburator. ECU dapat menyesuaikan campuran bahan bakar berdasarkan suhu mesin, memastikan start yang andal bahkan dalam kondisi cuaca dingin. Hal ini menghilangkan kebutuhan akan cok dan menyederhanakan prosedur starting. Bagian 6 Kesimpulan Merangkul masa depan pengiriman bahan bakar Injeksi bahan bakar telah merevolusi teknologi motor, mengantarkan era baru performa efisiensi dan kesadaran lingkungan. Dengan mengontrol secara tepat bahan bakar yang dikirim ke mesin, sistem injeksi bahan bakar mengoptimalkan pembakaran yang menghasilkan segudang manfaat bagi pengendara. Dari peningkatan tenaga dan akselerasi yang lebih mulus, hingga pengurangan emisi dan peningkatan penghematan bahan bakar, injeksi bahan bakar telah menjadi standar untuk motor modern. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi, kita dapat mengharapkan sistem injeksi bahan bakar yang lebih canggih, yang semakin meningkatkan pengalaman berkendara sekaligus meminimalkan dampak kita terhadap lingkungan. Terima kasih telah menonton!